Hai hmm ada yang kepikiran buat hijrah nih udah mulai kepikiran atau malah udah ada rencana buat ganti ke iPhone dari smartphone kalian sekarang tenang buat kalian yang mungkin nonton gue dan bingung gue mau ngasih rekomendasi iPhone ke kalian yang paling worth it dari semua aspek let's go Halo semuanya gue Arfad dari halokope dan di video kali ini gue akan ngasih satu rekomendasi iPhone ke kalian buat yang mau pindah agama dari smartphone lama kalian kayak misalnya Android Blackberry atau Nokia ke iPhone buat kalian yang mau cobanya ya jadi buat kalian yang mungkin masih bingung tonton video ini sampai habis dan by the way gue mau ngasih disclaimer bahwa di video ini kita peruntukan buat kalian yang mungkin budgetnya masih terbatas ya karena kalau budgetnya unlimited ya tentu aja kita akan rekomendasiin kalian buat update langsung ke serius yang paling bagus dan paling tinggi yaitu 14 Pro Max yang nanti gosipnya akan masuk ke indok bulan November atau bulan depan nanti so iPhone apa itu yang paling worth it saat ini buat kalian yang mau ganti ke iPhone jawabannya adalah iPhone 11 kenapa Ayo kita bahas satu persatu di pembahasan selanjutnya so poin pertama yang akan gue bahas adalah tentang harganya ya langsung aja masuk ke harga karena ini yang paling penting iPhone 11 ini pertama kali rilis itu di tahun 2019 dan ketika masuk Indonesia itu harganya ada di belasan juta atau tepatnya untuk varian yang 64 giga itu di 13 jutaan dan yang varian 128 itu ada di 14 jutaan tapi di tahun 2022 ini harganya udah mulai turun dan lumayan drastis nih karena di ibox sendiri kalau kalian cek di websitenya untuk varian yang 64 giga itu kalau nggak salah harganya ada di 7,5 jutaan dan yang 128 itu ada di angka 8 jutaan atau kalau nggak salah sekarang 9 juta pas deh 8999 gitu dan untuk yang secondnya 1164 itu sekarang harganya ada di 7 jutaan kalau nggak salah yang second dan yang 128 nya ada di angka 8 jutaan memang lagi agak sedikit naik karena supply and demand dari iPhone second ibox tuh lagi sangat-sangat nggak seimbang banget gengs jadi dari segi harga emang iPhone 11 ini yang paling worth it menurut kita karena di budget under 10 juta kalian udah bisa dapat iPhone dengan series yang lumayan sedikit muda ya jadi nggak terlalu tua-tua amat udah dapet kamera ultrawidenya dan juga udah dapet yang varian 128 nya dimana ini adalah varian memori yang paling kita rekomendasikan di tahun 2022 dan beberapa tahun kedepan ini gengs jadi dari segi harga itu udah proof banget si iPhone 11 ini mantep poin yang kedua adalah tentang performa chipset dari si iPhone 11 ini dibekali dengan chipset A13 Bionic kita ngerasa bahwa iPhone 11 ini di tahun 2022 masih sangat-sangat powerful banget untuk dipakai sehari-hari ya jadi misalnya kalian pengen edit video dan ngerender video di iPhone 11 ini ini masih kuat banget dilibas dengan chipset A13 Bionic ini gimana dengan pemakaian buat main game menurut kita sih masih lancar dan masih oke banget kalau kalian misalnya mau main Mobile Legends itu masih kuat rata-kanan memain PUBG juga masih kuat memain gas in impact ya masih bisa dengan kualitas yang mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi amat tapi masih bisa dilibas dan nggak ngelak sama sekali jadi buat kita performa dari chipset A13 Bionic ini di tahun 2022 ini masih sangat powerful banget buat kalian yang mau dipakai iPhone-nya untuk pemakaian yang lumayan berat jadi menurut kita dari segi chipset ini masih sangat approve dan masih sangat worth it banget untuk si iPhone 11 ini nice poin yang selanjutnya adalah tentang display and body-nya kita bahas satu-satu yang pertama adalah tentang display-nya dimana iPhone 11 ini menggunakan ukuran display 6,1 inch dan masih menggunakan layar IPS apakah ini akan berpada pengaruh banyak terhadap misalnya kita lihat look dari display-nya atau enggak menurut kita sih enggak terlalu ya karena walaupun masih memakai layar IPS tapi layar dari iPhone 11 ini masih enak banget dipakai warnanya pun yang keluar masih sangat-sangat Oke dibandingkan dengan layar IPS yang mungkin ada di smartphone lain tentu nggak bisa jadi kita bandingin dengan layar OLED ya yang ada di iPhone 12 12 Pro ataupun 11 Pro dan 11 Pro Max nya tapi di harga yang udah under 10 juta layar IPS dari iPhone 11 ini masih enak banget buat dipakai kalian sehari-hari misalnya buat ngedit video atau buat nonton YouTube buat nonton film di Netflix pun masih sangat enak banget menurut kita dan untuk body menurut kita iPhone 11 ini pas banget ya nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar dan walaupun dia masih bentuknya kerf ya jadi masih kayak bukan ngotak gitu tapi dari segi desain body nya menurut kita nggak ketinggalan karena kameranya yang bisa kalian sebut mungkin dengan boba itu masih sangat-sangat banget ngikutin zaman di tahun 2022 ini jadi dari segi display and body menurut kita masih sangat approve si iPhone 11 ini di tahun 2022 buat kalian yang mungkin mau pindah agama ke iPhone poin yang selanjutnya adalah tentang kamera gimana nih tentang kamera si iPhone 11 ini menurut kita iPhone 11 ini kameranya masih oke banget selain ini adalah iPhone dengan lensa ultrawide yang pertama hasil foto dari kamera iPhone 11 ini udah sangat oke banget baik dari segi ketajaman warna ataupun kontras dan juga brightness nya itu udah pas banget menurut kita dari sektor video kamera iPhone 11 ini juga udah bisa ngerekam 4k 60 fps dimana ini udah bisa banget mendukung kebutuhan kalian jika kalian mau vlogging dan sebagainya ataupun bikin konten dari si iPhone 11 ini mungkin buat kalian yang mau suka Tik Tokan dan sebagainya kamera dari iPhone 11 ini udah oke banget dan udah mantep banget lalu kita akan ngebahas tentang baterai di poin saat ini gimana kita tentang baterainya apakah di tahun 2022 ini udah nggak cukup dipakai seharian jawabannya menurut kita enggak kenapa karena Apple melengkapi iPhone 11 ini dengan kapasitas baterai sebesar 3110 mAh itu di atas kertas ya secara relive nya ketahanan baterai dari iPhone 11 ini masih sangat-sangat baik banget apalagi kalau kalian dipakai yang bukan untuk permakaian berat ya misalnya kayak buat main game ataupun kalian buat ngedit video jadi misalnya kalian cuman buat ya teh konten dikit-dikit atau misalnya update sosmed baterai dari iPhone 11 ini masih sangat oke banget untuk dipakai seharian ya mungkin faktor utama kenapa baterai iPhone 11 ini masih sangat tahan dikarenakan teknologi layar dari iPhone 11 ini masih memakai IPS dimana panelnya enggak terlalu banyak makan baterai dan itu menjadi salah satu faktor pembeda dan juga positif menurut kita jadi untuk segi baterai menurut kita iPhone 11 ini masih sangat oke dan enak banget dipakai seharian performanya mantep Oke poin terakhir yang mungkin bisa jadi pertanyaan besar juga untuk kalian yaitu berapa lama sih Bang iPhone 11 ini masih bisa dipakai jadi kalau kita lebih bicara tentang iPhone 11 ini dia rilis di tahun 2019 dimana mungkin kalau sesuai dengan yang Apple sering ngasih itu adalah periode nya 5 tahun berarti 2019 ke 2020 1 2022 2023 dan 2024 berarti iPhone 11 ini kalau sesuai dengan Apple itu akan dapat update iOS sampai dengan tahun 2024 nanti ya ya masih lumayan lah masih dua tahunan tapi jangan salah walaupun nanti nggak dapat update iOS nggak serta-merta iPhone nya tuh langsung nggak bisa dipakai itu masih bisa dipakai jadi prediksi kita iPhone 11 ini masih bisa dipakai mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan sampai tahun 2026 itu masih oke lah jadi kesimpulannya apa nih untuk si iPhone 11 telah sekian banyak poin yang kita bahas tadi di depan kesimpulannya adalah iPhone 11 ini tetap menurut kita masih menjadi iPhone yang paling worth it buat kalian beli atau buat kalian yang mau pindah agama dari smartphone kalian sekarang ke iPhone kenapa karena pertama dari segi harga dia di bawah 10 juta udah dapat iPhone dengan kamera yang bagus performance yang masih bagus ketahanan baterai juga yang masih bisa dipakai seharian dan juga umur pemakaian yang masih bisa dipakai at least minimal 3 tahun ke depan jadi dari semua poin-poin yang tadi kita bilang bahwa iPhone 11 ini adalah iPhone yang paling worth it buat kalian yang mungkin yang pengen pindah dari smartphone lain ke iPhone buat kalian sekali lagi gua pengen ngasih informasi bahwa video ini dibuat untuk kalian yang budgetnya masih terbatas bukan yang unlimited karena unlimited karena langsung aja upgrade ke iPhone 14 Pro Max karena itu pasti pilihan terbaiknya semoga video ini berguna buat kalian yang mungkin mau pindah ke iPhone dan bisa mengurangi keraguan kalian untuk memilih iPhone apa yang paling worth it thank you Oke buat yang udah nonton video ini dan see you on the next video